Kami menyesalkan tindakan-tindakan penyimpan yang justru terjadi pada masa pemerintahan Pridim Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gajah Mada atau UGM. Pelangganan etik di Mahkamah Konstitusi, ketelibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang ketelibatan kebijakan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpanan dan ketidakpembulian akan prinsip demokrasi. Presiden Jokowi Toto sebagai alumni semestinya berbuka pada jadi diri UGM yang mencoba-coba tinggi nilai-nilai pada silat dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimit demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita budur bangsa sebagaimana terkuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Dunia ini panggung sandiwara Dan itu terlalu menyebabkan Jokowi Petisi itu tidak tiba-tiba Itulah sebabnya saya nangis Apakah mungkin priayai solo yang menjunjung tinggi nilai polera dan etika kok sampai seperti itu Ini menjadi sebuah pertanyaan saya Itu kecerdasan yang dimiliki oleh Pak Jokowi Tetapi kemudian yang terjadi Setelah dia pandai dalam persoalan itu Dan kemudian tahu seperti itu Ada lagi istilah lagi apa Barangkali yang terjadi Kalau di Jawa Gula itu rasanya legi Gitu loh Gula itu manis Sehingga apa? Kekuasaan itu enak mengenakan Milik ngendok lali Lupa akan nilai-nilai kaidah Nggak akan pernah jujur Kita tertibu untuk bahasa Jawanya Mencela-mencela Dan ini bertentangan dengan konsep seorang pemimpin yang namanya Sabdo Panditorat Jokowi Berdasarkan oleh semua pesawat ibu Nama ibu Megawati mulai bertobat lah Tak tiri aja Sebagian dari kejahatan konsumsi di nasi Keculasan, kebohongan Itu biasanya diikuti oleh keculasan kebohongan yang lain Semuanya under shadow Nyaris tidak penting Saya mungkin rasa Mengembangkan yang disebut sebagai Terror Factory Prabowo dan Jokowi ini Orang-orang yang haus kekuatan Bansos ini menurut saya Sebagai sumber puter Memilih dari Kotong 2 Bansos ini namanya politik gentong babi Regime Jokowi ya Itu berl politik Ingin membuat rakyat miskin ini Terus pada budak mentalitas Politik gentong babi Itu sudah ditinggalkan Karena dianggap itu anti kemanusiaan Ini kelas kejahatan kemanusiaan Ketika Bansos itu dipersonifikasi Inilah cara-cara melanggengkan kemiskinan Alhamdulillah kemudian memiliki efek snowball Yang sangat luar biasa Kami takutkan chaos itu terjadi Bukti-bukti Sudah ada pembangkangan Ketika Pak Jokowi kebunung gitu Kalau ada pematik jebol Kita mampu menghadapi kekuatan regime ini Karena yang turun ke jalan Bayangkan saya itu akan mengejutkan rakyat Yang akan turun ke jalan Kalau ini pemilu Ya tidak berlangsung secara adil Hati-hati rakyat itu Ya ada ngali, ada ngalah Terakhir namu Orang itu muak Saya dikatakan kadron Karena apa? Karena jenggo tinggi Baik-baik Yang terakhir seperti itu Jadi presiden lah Presiden yang berbudaya luar Kalau maksudnya ya urusannya dia Kalau itu tidak laksanakan Monggo Itu risiko pada Pak Jokowi Sesuatu yang tidak mungkin terjadi Sangat mungkin bisa terjadi Halo apa kabar Ketemu lagi kita di Crosscheck Saya Indra Maulana Nah kita akan bicara tentang Kita tahu sudah tinggal beberapa waktu Atau beberapa hari lagi Pemilu akan berlangsung Coblosan tepatnya pada tanggal 14 Februari Dugaan politisasi Bansos Demi kepentingan elektoral Pasangan Capres Cawapres Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Anak Presiden Jokowi Dodo Semakin terasa Sekjen PDIP Hasto Kristianto Juga mulai mengungkap Pertanyaan Mengapa pemerintah Dalam pembagian Bantuan sosial itu Tidak melibatkan Menteri Sosialnya Teri Risma hari ini Apakah karena Risma Kader PDIP Yang artinya menjadi Lawan politik Anak Jokowi Gibran Karena sedang berhadapan Dengan Ganjar Pranowo Makin brutalnya Dugaan politisasi Bantuan sosial ini Dinilai demi berlangsungnya Pemilu satu putaran Fakta di lapangan Menunjukkan beberapa Hal janggal Seperti Pembagian Bansos Diserang oleh Presiden Yang entah kebetulan Atau tidak Ada Baliho Prabowo Gibran disitu Data menyebut Di wilayah ini Suara Prabowo Bersaing ketat Dengan Anies Baswedan Lalu Pembagian Bansos Beras Dengan stiker Prabowo Gibran Di Jawa Tengah Kita tahu Jawa Tengah ini Menjadi battleground Prabowo Gibran Dengan Ganjar Mahfud Disisi lain Keresahan Masyarakat Akan dugaan Kecurangan Pemilu Mulai berbunculan Yang sebelumnya Banyak diam Kini mulai Membuka bungkam Para mahasiswa Dan guru besar UGM Mengeluarkan Petisi bulak sumur Lalu ada Petisi darurat Kenegarawanan Dari kampus UII Yogyakarta Dan Perkirakan Akan bermunculan lainnya Seperti isu yang kami Dengar hari ini Ada dari UNHAS Atau Universitas Hasanuddin Makassar Nah crosscheck kali ini Kami ingin tahu Seberapa masif Dan memaksanya Upaya untuk Prabowo Gibran Satu putaran Dan instrumen lain Apa saja yang dilebatkan Selain Bansos Dan juga kita bicara Bagaimana Keresahan masyarakat Ingin mengembalikan Demokrasi Pancasila Sebenarnya Agar ke depan Tidak terjadi Chaos Pasca pemilu Kita sudah bersama Dengan guru besar UGM Profesor Kuncoro Dan Analis politik Saganda Nainggolan Salam sehat Salam hormat Prof. Kuncoro Selamat sehat Mas Indra Maulana Pak Saganda Waalaikumsalam Oke Saya ke Pak Kuncoro Terlebih dahulu Karena kemarin Prof. Kuncoro Yang membacakan Kalau tidak salah Petisi Bulak Sumur Yang merupakan Ini adalah Pemikiran dari Para Sivitas Akademika Guru-guru besar Di UGM Silahkan Prof. Kuncoro Apa yang menjadi Keresahan kemarin Kita memang sudah tahu Isinya petisi tersebut Tapi apa yang membuat Kemudian Akhirnya harus bergerak Padahal kita tahu Ada rentang waktu Kemarin yang soal MK Ini kan sebenarnya Seramainya kan mulai Soal MK ini ya Soal MK Ada etika yang dilanggar Dan lain sebagainya Ada hukuman Apa etika Pelanggaran etika berat Kalau menurut MK Kenapa sekarang ini Prof. Kuncoro Sebetulnya tidak ada sekarang Saya akan menceritakan Rangkaian Pemikiran yang dilakukan Kepian Jadi Intinya bahwa Kita Saya Kebetulan pada tahun 2018 Sampai tahun 2022 Saya juga menjadi Ketua Tuan Ketur Besar Gubernitas Kajah Mada Ketika saya menjadi Ketua Tuan Ketur Besar Kita sadar Bahwa hampir seluruh tokoh-tokoh yang akan muncul di Capes nanti Itu adalah orang-orang dari UGM Karena itu saya akan berudan Tokoh-tokoh politik itu juga banyak dari UGM Karena itu pada waktu itu ketika saya menjabat Saya punya ide Akan saya kumpulkan calon presiden Dan juga tokoh partai dari UGM Untuk melakukan risi Untuk melakukan mitigasi Agar saya akan sampai isu itu muncul Isu ini kami sampaikan ke universitas Dan ini sudah pernah disampaikan oleh universitas Kemudian setelah itu kami bulan Oktober kemarin Itu menyelenggarakan kegiatan pemikiran bulak sumur Yang kita menyelenggarakan kegiatan yaitu tentang budaya malu Ternyata itu tidak didengar Kemudian pada waktu itu secara spontan Mas Gilbran membuat sebuah prestasi kepada Pak Joko Yang adalah seorang alumni yang seperti itu Juga tidak didengar Karena itulah maka kemudian Kita melakukan satu kegiatan Yang mengawali keluarnya petisi yang dunia seperti itu Petisi itu tidak tiba-tiba Pada tanggal 31 jam 1 siang Kita itu mendiskusikan dulu mas Ketika mendiskusikan siapa yang bicara? Tujuh orang Kenapa kalau tujuh? Orang Jawa itu pituh Pituh itu pitulungan Pituduh petunjuk Itu yang kita sampaikan Siapa yang bicara? Satu, Sufian Effendi Dia adalah mantan rektor Panut Mulyono Mantan rektor Saya ketua Dewan Guru Besar Tetapi hadir juga disitu Mantan ketua Senat Akademiku GF Profesor Sutario Profesor Ada satu profesor yang ada disitu Kemudian juga ada mantan sekretaris Majelis Wali Amanat Profesor Juh Bagus Dan juga ada penanggapnya Pas Uceng sekali juga berbicara disitu Ada penanggapnya Kita diskusi Ketika diskusi Kemudian muncullah status apa Pernyataan tentang petisi itu Sebelum dibacakan Dalam floor itu dibacakan Siapa yang setuju? Apakah ada yang tidak setuju? Semuanya setuju Dan ketika semuanya setuju Dan harap diketahui Pada waktu sidang itu tertutup Dan sidang ini dilakukan Di Balai Senat Tempat yang kalau Menurut kami itu luar biasa Banyak tempat politik Pengen bicara disini Dan ini adalah tempat yang sakral Kalau kita di Balai Senat itu Ada wakil rektor Yang hadir Tetapi tidak muncul di depan Tidak masalah Setelah itu muncul Barilah kita turun ke lapangan Di bawah Di Balai Rung Kemudian kita membacakan Sebetulnya ini Ungkapan kasih kami Pada Pak Jokowi Kenapa? Beliau itu adalah orang UGM Demi UGM kita sampaikan Demi Indonesia ini kita sampaikan Demi almamater kita sampaikan Kenapa saya dengan Pak Jokowi itu Satu ibu kandung Kandung kita itu almamater Itu adalah UGM Karena itu dengan kasih kami menyampaikan Ada dua tujuan Apa itu? Agar Pak Jokowi itu kembali Kepada Mewujudkan nilai-nilai UGM itu Itulah sebabnya saya nangis Ketika pada waktu saya Menyanyikan lagu Himna Gajah Mada Karena Saya merasakan tanggung jawab Yang ada pada kami Kemudian yang kedua adalah Mengingatkan Pak Jokowi Agar kembali Untuk kepada demokrasi Pancasila Hanya itu Jadi dengan cinta kasih Kami tidak Taukan kegiatan Kami tidak bikin memaksa Tapi Alhamdulillah Kemudian memiliki efek Snowball Yang sangat luar biasa Hari ini juga di Jogja Ada masyarakat sipil Juga muncul Kemudian Ini yang kami kasih Bagaimana kita mencegah Jangan sampai Chaos Kami selalu mengingatkan Mengingatkan Saya kira itu mas Pak Kunchoro Tadi Anda menyebutkan Dua poin tadi Sebelum ke sana deh Saya ingin tanya penasaran Yang mantan rektor Yang di istana Diajak gak Pak? Itu semuanya Diajak kalau mau datang Tapi dia Tidak pernah Sibuk di Jakarta Tapi diajak gak Pak Kunchoro Saya ingin tanya Kalau semuanya Kita undang Ada yang seperti itu Ya saya kira Saya yakin Jelas sampai di sana Ya maksud Maksud saya Pak Pratikno Sudah diundang gitu ya Ya saya kira Saya yakin Sudah sampai di sana Kan kritiknya Juga tidak hanya Ke Pak Jokowi Bahwa ada juga Bagaimana Pak Pratikno Yang juga Tadi kalau disebutkan Himna UGM itu Ada media juga lain Yang mengkritik Atau ini ya Ditampilkan oleh media tersebut Kritik terhadap Pak Pratikno Yang mantan rektor itu Tidak sesuai dengan Himna UGM Betul gak sih Pak Kunchoro? Ya bisa jadi Bisa iya bisa tidak Karena semuanya Under shadow Kita tidak terang-terangan Bisa terlihat Kalau saya bisa terlalu terang-terangan Saya bisa menilai Gitu Tapi ketika itu Tidak terang-terangan Tidak bisa terlihat Maka Barangkali kemudian Sifatnya asumtis Tetapi sekali lagi Kalau itu Yang betul-betul terjadi Ya tidak sesuai Gitu Tidak sesuai Dengan Jati diri kita Bahwa UGM itu kan Jati diri itu kan Urtas nasional Urtas perjuangan Urtas kerakyatan Urtas pusat kebudayaan Ya Itu menunjukkan Bahwa beliau tidak memiliki Tadi budaya tadi Dan pada Pak Jokowi Salah satu hal yang Kalau Mudah setelah siap berpikir Kata Kata Utamanya itu Adalah etika Dan etika itu Tidak memperlukan Tidak dengan pikir Tetapi dengan rasa Kalau Etika ini Dari dengan pikir Akan ada penolakan-penolakan Apalagi dia berjuang Untuk mencapai sesuatu Baik Prof Anda tadi di poin dua Dua poin tadi itu Mengingatkan Pak Jokowi Untuk kembali Dan kemudian yang kedua juga Mengingatkan Pak Jokowi Untuk kembali Ini kita sampaikan yang kasih Mengingatkan Pak Jokowi Untuk kembali Sejauh apa Menurut Pak Prof Kuncoro Dan teman-teman Sivitas Akademika UGM Yang kemarin Terlibat dalam Siblak Sumur itu Pak Jokowi Sudah kelewatan Kalau kembali kan Berarti kelewatan Sejauh apa Pak Jokowi Sudah kelewatan Kadarnya Pak Kadarnya Pak Kita itu semuanya Bangga Bangga dengan beliau Perjuangan kita Kurang apa Dalam artian Bahwa Ketika Banyak Pihak Mengatakan Disasanya Palsu Sebetulnya Langsung Petisi ini Mengakui Pak Jokowi Itu adalah Alumus Itu yang Jelas Tapi yang kedua Yang kita bisa melihat Sebetulnya Dengan kebanggan Kebanggan yang terdiri Itu satu hal Yang kemudian Sejak MK Itu kacau Bagaimana sekarang Saya bisa melihat Dari teori Psikologi Mas Kalau Keculasan Kebohongan Itu biasanya Diikuti oleh Keculasan Kebohongan Apa Betul Saya harus Menipu Kalau Tidak Marlosa Hancur Ini satu Begitu Dan ini Berlanjut Apalagi Kemudian Ditopang oleh Kekuatan-kekuatan Politik yang lain Sehingga Dia lupa Akan dirinya Yang kedua Yang kedua Yang sangat kita Bisa ketulihat Kalau saya berbicara Dengan Pak Jokowi Dengan Pak Jokowi Sebagai tukar Pak Jokowi Itu adalah Seorang Tadi Ya Seorang Presiden Ya Seorang Tokoh Ya Tapi dia juga Bapaknya Gibran Yang sekarang Nyalon Apa Presiden Aturan-aturan Yang ada Dia tabrak Undang-undang Nomor 7 Dengan Ini yang Sangat kami Tidak suka Ada Pembodohan Menunjukkan Apa Di TV Apa Bunyi-bunyi Pasal itu Gitu Padahal Mbak Bivitri Dan kalau kita Membaca Bukan hanya 299 Dengeri yang Sama gitu Tapi sejak Pasal 280 Sama dengan Pasal 299 Itu Yang itu Bisa dipotong-potong Ini kan Pembodohan Mas Lalu apa Artinya sekarang Kalau kita bisa Melihat Mas Gibran Pak Prabowo Pengen Membuat susu Dan Makan Siang Gratis Untuk apa Biar Isi tinggi Masyarakatnya Makin Peter Mas Ganjar Pengen Sekolah Untuk Satu Keluarga Miskin Ini Untuk Kepinter Tapi justru Pada saat ini Ditunjukkan Apa tadi Pembodohan Sehingga Tidak ada Role Model Tiga Paling tidak Kalau Penjangan tahu Bahwa Kalau memang Ada Kelisohan Seperti ini Pak Joko Itu Sebagai Presiden Kalau kita Kembali Pancasila Yang masuk Pak Joko Itu Presiden Yang saya Kira Juga Merasakan Perginya Kelompok Yang lain Yang mendapatkan Kota Perafak Itu Gitu Tetapi Itu Nyaris Tidak Tadi Saya Mungkin Rasa Tidak Pertama Tidak Rasa Keempat Yang kita Sekarang Bisa Melihat Saya Kebetulan Mengajar Juga Mata Kuliah Sebelum Forensi Dan Juga Pengembangan Masyarakat Dalam Pengembangan Masyarakat Ada Namanya Rekayasa Sosial Dalam Forensi FBI CIA Itu Sejak Tahun 2013 Mengembangkan Yang disebut Teror Factory Sekarang Mari kita Lihat Saya bukan Orang ekonomi Sekarang Ini Kenapa Harga-harga Itu Ingan Naik Menjelang Pemilu Harga-harga Maaf Yang namanya Menteri Perdagangan Tidak Mengerem Laju Pertahanan Tapi Di Tengah Masyarakat Yang Bingung Masyarakat Seperti Ini Muncullah Bantuan Tadi Akibatnya Apa Pemberi Bantuan Mesti Dianggap Dua Penolong Gitu Loh Dia Safe Ini Bermanfaat Dengan Seperti Itu Sehingga Kalau Menurut Saya Ya Ini Harus Kembali Kita Kepada Isi Supersoalan Tadi Kita Ingat Masyarakat Tidak Bisa Jangan Dibodohi Harus Ada Figur Model Figur Yang Membangun Masyarakat Oke Pak Kuncoro Tahan Dulu Saya Akan Kepak Saganda Karena Ini Nyambung Tadi Soal Apa Namanya Tadi Teror Factor Teror Factor Ada Siapa Yang Ketika Harga Dibuat Tinggi Dan Sebagainya Terkesan Ini Baru Terkesan Kemudian Siapa Yang Akan Membawa Bantuan Sosial Itulah Yang Akan Mengesankan Ke Masyarakat Kita Adalah Hero Seolah Pahlawan Pak Saganda Pak Saganda Memperhatikan Tidak Kira-kira Akhir-akhir Ini Dugaan Pembagian Bantuan Sosial Ini Semakin Brutal Dipolitisasi Dan Sebagian Pihak Juga Menilai Kalau Bantuan Bantuan Sosial Ini Demi Mendorong Agar Elektabilitas Atau Elektoral Pasangan Tertentu Ini Bisa Tembus Untuk Menang Satu Putaran Bagaimana Pak Saganda Melihat ini Pak Saganda Terima kasih Mas Indra Pertama Saya Harus Apresiasi Para Civitas Akademika UGM Profesor Pucoro Dan Teman-teman Yang Melakukan Autokritik Karena Autokritik Terhadap Aluminya Bapak Jokowi Yang selama ini Sudah dianggap Mereka Melenceng Sehingga Dalam Petisi itu Saya membaca Bukan hanya Pak Jokowi Tapi Pak Jokowi Dan Orang-orang Di belakangnya Itu ada Saya lihat Saya baca Orang-orang Di belakangnya Untuk Kembali Bertobat Artinya Kembali Kepada Undang-Undang Basar 45 Dan Pancasila Karena Mereka ini Dianggap Melanggar Demokrasi Ada Tiga Dan Melanggar Kandilan Sosial Setelah Ini Berang Ingat Tapi Yang penting Ini Anggerakan Yang paling Bagus Secara 10 Tahun Saya Oposisi Terhadap Jokowi Ini Nilai Paling Besar Karena Kampus Terdua Di Indonesia UGM Ini Mengambil Permainan Profesor-profesornya Secara gerakan Moral Bukan gerakan Polisi Gerakan Moral Menghimbau Dan itu Faktanya Diisikin oleh Semua kampus Sekarang Prioritas UTI Hari ini Kalau tidak salah Saya jam 7 sore Kemudian Unhas Segera Dan Beberapa kampus Luas Kala lainnya Juga Segera Yang kedua Saya sudah menulis Soal bantus Ini dalam Bisa di Gugling Itu Namanya Politik Gentong Babi Regime Jokowi Itu Politik Bahasa Inggrisnya Sebenarnya Yang kita Perhatinkan Adalah Kita ini Ingin Membuat Rakyat Miskim Terus Pada Budak Mentalitas Padahal Pak Jokowi Pada 2004 Saat Menulis Tentang Repulisi Mental Yang dia Melakukan Autokritik Setah Benar Dia Yang Nulis Setah Menuruh Orang Lain Nulis Kalau Dia Benar Nulis Intinya Waktu itu Melakukan Satu Misik Terhadap Situasi Kemudayaan Kita Dimana Rakyat Itu Menjadi Ketergantungan Rakyat Itu Menjadi Rakyat Yang Menuris Rakyat Mental Budak Tapi Kemudian Setelah Hampir 10 Tahun Ini Dia Berkuasa Dia Bukan Membebaskan Mentalitas Budak Itu Malah Mempolisitasi Bantos Ya Ini Saya Tulis Dia Mempolisitasi Bukan Lagi Potensif Dia Melakukan Polisitasi Karena Pertama Settingnya Itu Adalah Dia Melakukan Pemihakan Dia Tidak Lagi Netral Pada Bulan Oktober Dia Mengatakan Netral Ketika Mengundang Pak Anies Dan Pak Prabowo Ke Istana Dan Pak Ganjar Dia Mengatakan Netral Padahal Bulan November Dia Masih Mengatakan Netral Dia Menghimbau Seluruh Pejabat Negara Bla Sampai Pejabat Daerah Yang ketiga Kemarin Di belakang Background Militer Panglima TNI Dia Mengatakan Dia Tidak Netral Dia Memihak Di sebelahnya Ada calon Presiden Lainnya Yang dia Dukung Kalau Dia Mengatakan Dia Doorstop Istilah Wartawan Sebenarnya Dia Tidak Menjawab Doorstop Dia Bisa Di tempat Lain Menjelaskan Jangan Bawa Sentara Dalam Hal Ini Nah Kemudian Kita Melihat Dia Mengeluarkan Anggaran Yang Sangat Besar Untuk Bantos Bantos Ini Dia Mengimpor 1,2 Juta Ton Beras Itu Min Kalau Dibagi Per 10 Kilogram Itu Ada Untuk 120 Juta Orang 1,2 Juta Ton Itu Nah Kemudian Kalau Uang Yang tadinya Harusnya Perbulan Dirapel 3 Bulan Itu Pada Bulan Februari Bulan Dimana Ada Pencoblosan Dan berbagai So-op So-op Yang Dilakukan Secara Terang-terangan Membagi Bantos Bantos Bagaimana Saya Membilang Kecurangan Karena Kemudian Menteri-Menterinya Yang Juga Adalah Tim Seperti Julki Prihasan Pada Tanggal 29 Desember 2023 Lalu Dikendal Mengatakan Kepada Masa Dalam Sampanye Hei Kalian Tahu Bantos Itu Punya Siapa Dikondisikan Kemudian Masanya Punya Jokowi Nah Kalau Punya Jokowi Kalian Harus Berterima Kasih Harus Itu Ada Itu Videonya Ada Beritanya Yang Kedua Erlangga Hartarto Juga Mengatakan Yang Kama Anda Semua Harus Berterima Kasih Kepada Jokowi Urusan Bantos Dalam Teori Politik Ini Yang Ditinggalkan Politik Gentong Badi Itu Sudah Ditinggalkan Di Negara Eropa Dan Amerika Khususan Tahun Lalu Karena Dianggap Anti Kemanusiaan Itu Penghinan Cera Manusia Saya Sendiri Adalah Penerima Bantos Waktu Saya Tinggal Di Belanda Sama Istri Saya Empat Bulan Menerima Bantos Waktu Saya Dirolam 1994 Empat Bulan Pertama Saya Terima Bantos Dan Tidak Ada Bantos Itu Diberikan Oleh Orang Langsung Dan Kemudian Ingin Dikapitalisasi Seolah-olah Personifikasi Dari Orang Saya Terima Itu Transfer Aja Dan Saya Tidak Terima Tasi Maksudnya Istri Saya Tidak Terima Tasi Soal Kewajiban Negara Dan Hak Rakyat Ini Kelas Kejahatan Kemanusiaan Yang Dilakukan Oleh Pak Jokowi Ketika Bantos Di Personifikasi Dan Menteri-Menterinya Melakukan Kapitalisasi Bahwa Bantos Adalah Milik Daripada Jadi Ini Kejahatan Kemanusiaan Kategorinya Pasaganda Ya Karena Itu Yang Disebut Sebagai Apa Namanya Yang Harusnya Repulusi Mental Itu Membebaskan Manusia Dari Budaya Mentalitas Pememis Ini Istilah Wapres Kita Pak Ma'ruf Amin Dia Mengatakan Inilah Cara-cara Melanggengkan Kemiskinan Lihat Lagi Beberapa Hari Lalu Pak Ma'ruf Amin Wapres Mengecam Itu Jadi Jangan Bilang Nanti Seperti Politiknya Megawati Dengan SBY 2008 2009 Itu Ada Politik Bansos Membuat Seolah-olah Ibu Megali Anti Bansos Dan Suara Dirau Seperti Nah Ini Yang Bahayanya Kalau Dari 01 Seperti Saya Atau 03 Dari Kelompok Pak Dajar Kalau Menyeram Selama Bansos Mereka Polifikasi Dibilang Kita Tidak Cinta Rakyat Ya Padahal Bukan Soal Itu Yang Justru Tidak Cinta Rakyat Anda Anda 02 Dan Jokowi Ini Karena Melakukan Polifikasi Bansos Nah Itu Jadi Sekali Lagi Saya Menghormati Teman-teman Dari Universitas Mulai Melakukan Gerakan Moral Mudah-mudahan Ini Pak Jokowi Sebagai Alumni Dari UGM Kalau Ada Ijazahnya Tadi Profesor Pucoro Bilang Menghormati Alumni Tapi Kita Tidak 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 Ijazahnya Atau Enggak Kalau Misalkan Alumni Mulai Berkobat Dia Lihat Profesor Profesor Teman-temannya Mantan-mantan Dosennya Yang Ada UGM Supaya Mudah-mudahan Kita Pemilih Kita Pemilih Tanpa Kecurangan Sehingga Siapapun Yang Menang Kita Menolong Menolong Itu Harus Memandir Kalau Menolong Itu Jujur Membuat Tergantung Itu Sama Dengan Memberi Canju Kepada Mereka Teori Pavlov Teori Operan Conditioning Mengatakan Sesuatu Yang Menyenangkan Jendrung Tidak Laku Karena Apa Jiwa Pengemis Tadi Yang Dicetakan Karena Mereka Hanya Begini Terus Tidak Pernah Mereka Berutama Oke Sekalian Prof Kuncora Saya Ingin Tanyakan Begini Saya Penasaran Jujur Sebagai Orang Di Luar UGM Masyarakat Umum Sekarang UGM Itu Merasa Resah Sekali Karena Salah Satu Aluminya Yang Sekarang Jadi Presiden Dianggap Kelewatan Maka Muncul Petisi Kembalilah Pak Jokowi Tapi Di Samping Presiden Juga Ada Mantan Rektor UGM Yang Lain Pernah Ada Di Sana Selama Ini Para Guru Besar UGM Yang Ada Di Kampus Sering Gak Berkomunikasi Dengan Pak Pratikno Yang Sekarang Terus Mendampingi Presiden Jokowi Jadi Maksudnya Gini Loh Untuk Kalau Ada Ini Kan Ada Yang Jagain Pak Jokowi Di Sana Misalnya Kan Pesan Pesan Juga Bisa Sampai Kepada Pak Jokowi Melalui Pak Pratikno Misalnya Sering Gak Prof Funtoro Atau Prof Guru Besar Yang Lain Sivitas Akadok Kemika Yang Lain Menyampaikan Ini Pak Pratikno Baik Kalau Urusan Universitas Ya Urusan Persoalan Peribadi Ya Gitu Saya Misalnya Sekarang Pak Pratik Kadang-kadang Sesu Menjadi Semacam Apa Kalau Ada Sama-sama Dosen Gitu Yang Ketika Mereka Makan Tidak Makan Nasinya Gitu Kamu Kamu Jak Polon Pak Pratikno Kenapa Karena Pak Pratikno Makan Nasi Itu Dietnya Beliau Gitu Juk Juk Yang Kami Berikan Pada Mereka Dan Kita Santai Saya Dengan Pak Pratikno Kalau Mereka Punya Apa Pribadi Keluarganya Ada apa Ya Saya Dapat Kiriman Nasi Kiriman Itu Kita Sangat Dekat Dengan Dia Tetapi Ketika Masalahnya Itu Masalah Di Atas Sana Itu Bukan Kewenangan Kami Untuk Masuk Wilayah Sana Dan Kita Tidak Tau Yang Ada Di Sana Mungkin Mungkin Tidak Yang Sifatnya Formal Maksud Saya Pak Kuncoro Misalnya Gini Karena Pak Kuncoro Tadi Diceritakan Terdekat Penasaran Gak Misalnya Pak Jokowi Ini Kok Begini Saya Nanya Pak Pratik Apa Yang terjadi Itu Gak Sempat Kepikir Atau Atau Pernah Kita Jadi Maaf Ini Kita Sampaikan Pak Pratik Itu Dari Bozono Turo Ibu Mertua Saya Juga Dari Sana Kemudian Yang Kedua Mertua Saya Dulu Juga Mantan Rektor UGM Sukajiran Wiharjo Itu Dulu Mertua Saya Sehingga Sebenarnya Dekat Saya Dengan Beliau Yang Terkir Bahkan Ketika Kita Wisuda Artinya Pada Waktu Beliau Adalah Lulusan Kudroh Tahun 98 Diterima Di UGM Itu Sama-sama Doktor Baru Saya Yang Pidato Pada Waktu Itu Mewakili Rekan-rekan Rekan Itu Cuma Sekarang Lagi Kita Kadang-kadang Juga Minta Penjelasan Minta Pendapat Tapi Apa Yang Terjadi Adalah Without Any Check And Recheck Yang Terjadi Adalah Informasinya Sangat Sepihak Dari Beliau Sehingga Kami Tidak Tau Apa Yang Terjadi Baru Tau Kalau Perannya Seperti Itu Karena Pattern Nya Jelas Gitu Loh Yang Kita Bergaul Dekat Itu Pattern Pola Polanya Jelas Dan Susah Bagi Saya Untuk Seperti Apanya Itu Susah Tetapi Kita Bisa Paham Bahwa Itu Pattern Beliau Ya Kalau Sekilas Saya Mendengarkan Pak Kuncoro Tadi Kan Lebih Pada Dari Aspek Psikologis Aspek Psikologis Saya Ingin Kembali Ke Soal Petisi Yang Disampaikan Oleh Teman-teman Di UGM Tadi Nyatakan Kalau Keculasan Dan Kebohongan Itu Cenderung Akan Berulang Untuk Menutupi Keculasan Atau Kebohongan Sebelumnya Kalau Anda Melihat Ini Seberapa Yakin Ini Akan Bisa Petisi Ini Akan Didengarkan Dan Diwujudkan Maksudnya Adalah Pak Jokowi Akhirnya Kembali Seperti Yang Diinginkan Lewat Petisi Tersebut Ya Silahkan Saya Kita Hanya Mengingatkan Dalam Artian Begini Pak Jokowi Sudah Mendengar Ketek Di Wono Giri Disampaikan Beliau Menjawab Bahwa Ini Hak Demokrasi Gitu Tapi Yang Menjadi Pertanyaan Saya Adalah Apakah Wartawan Ataukah Dia Betul Betul Mau Merasakan Tadi Saya Sampaikan Bahwa Dalam Perdebatan Dengan Kelompok Pendukung Beliau Saya Dikatakan Bahwa Saya Sebagai Profesor Jangan Membuat Masyarakat Takut Jangan Masyarakat Cemas Tidak Kami Justru Melihat Bahwa Ini Yang Paling Kami Takutkan Chaos Terjadi Kenapa Karena Sekarang Petisi UGM Ini Telah Menjadi Snowball Punya Efek Snowball Dimana Sudah Mulai Ada Gerakan Gerakan Ini Gitu Kalau Kios Biarin Aja Kios Jangan Dihadang Jangan Pasaganda Susah Juga Kita Nanti Silahkan Lanjut Dulu Prof Dengan Rasa Karena Kalau Yang Rugi Itu Nama Beko Gm Lagi Gitu Loh Karena Itulah Kami Mengingatkan Jadi Kami Tidak Punya Hak Untuk Memengari Yang Lain Sekali Lagi Inilah Yang Kami Sampaikan Mungkin Saya Keras Mungkin Saya Kasar Mungkin Saya Menunjukkan Bukti Bukti Oleh Kelopok Tertentu Dianggap Saya Mencemarkan Nama Baik Mereka Silahkan Kami Dengan Kasih Dengan Cinta Sesama Sama Ibu Gm Mengingatkan Itu Dan Itu Kami Karena Kalau Kita Lihat Dari Berbagai Cara Sebelumnya Lewat Teman-teman Dari BEM Kalau Tidak Salah Mas Gilbran Tadi Yang Disinggung Prof Kunci Menunjukkan Bahwa Sebagai Alumni Yang Paling Memalukan Kalau Tidak Salah Waktu Itu Disampaikan Itu Aja Lewat Begitu Saja Prof Apakah Ini Yakin Dengan Cara Yang Kasih Tadi Itu Ya Prof Kunci Lain Kalau Dengan Mas Gilbran Karena Maaf Ya Kalau Mas Uceng Menyebutkan Bahwa Kita Terlalu Mendewakan Sokowi Dampak Dari Mendewakan Ini Sehingga Semuanya Dianggap Benar Makanya Terjadi Pengikut Pengikutnya Yang Dibutut Di Belakangnya Itu Ya Suka Dan Mengikuti Karena Itu Mas Uceng Menyebutkan Bahwa Gajah Mada Memubah Strategi Siapapun BWB Tidak Boleh Menganggap Bahwa Dia Adalah Dewa Kebablasan Dewa Dengan Sabda Padetor Ratunya Dan Sebagainya Itu Ya Kita Cegah Yang Terjadi Adalah Karena Dia Adalah Posisi Dewa Yang Mengingatkan Itu Gilbran Anak-anak Yang Diangep Bahkan Diangep Kurang Ajar Tidak Sopat Itu Yang Terjadi Dan Sekarang Para Guru Besarnya Sudah Sudah Ada Panggilan Ke Istana Tidak Jangan Jangan Sudah Ada Panggilan Saya Tugasnya Membacakan Tapi Kritikan Itu Luar Biasa Saya Sediri Juga Aneh Yang Terjadi Apa Ya Tadi Ini Apa Basar Dan Sebagainya Suara Suara Itu Banyak Tapi Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Banyak Juga Orang Yang Mengatakan Pada Saya Jangan Takut Pak Saya Di Belakang Pak Saya Lindungi Saya Siap Mati Sampai Ada Yang Mengatakan Begitu Jangan Takut Pak Menyatakan Kebenaran Hanya Mengingatkan Itu Baza Rupiah Oke Ini Semakin Firm Berarti Ini Dan Ini Efeknya Snowball Pak Asaganda Kalau Ada Efek Snowball Dari Gerakan Gerakannya Seberapa Besar Kan Konteksnya Gini Ini Konteks Besarnya Kita Menyelamatkan Demokrasi Kurang Lebih Tadi Pak Kuncoro Menyebelaskan Ini Efeknya Sudah Snowball Dari Berbagai Kampus Sudah Mulai Mengikuti Memang Faktanya Memang Ada UII Sudah Jalan Kemudian Kita Dengar Katanya Unhas Makassar Juga Akan Jalan Paling Tidak Hari Ini Informasinya Mas Bukan Hanya Snowball Pada Universitas Tadi Bukoni Yang Sudah Semakin Kasar Penelianya Mas Buntur Soekarnoputro Yang Mengatakan Biarkanlah Kemudian Ya sudah Nanti Kalau Ganjar Menang Apakah Terserah Kita Itu kan Budayawan Budayawan Sudah Mulai Ada Bahkan Yang Terjadi Bukti Bukti Sudah Ada Pembangkangan Apa Ketika Pak Jokowi Ke Gunung Kidil Di Gunung Kidil Mementangkan Poster Gunung Kidil Terkenal Buyok Rukun Gitu Ya Tapi Kenapa Mereka Sudah Berani Seperti Itu Artinya Itu Kalau Menurut Saya Sinyal Sinyal Itu Sudah Mulai Ada Nah Sekarang Persoalannya Adalah Pemantiknya Gitu Loh Pementiknya Apa Pembangkangan Sudah Ada Pembangkangan Terhadap Presiden Oke Pasaganda Bagaimana Tanggapan Efeknya Kedepan Ini Seperti Jadi Ini Paralel Sebelum Ini Ada Salam Empat Jari Itu Pada Saat Malari 50 Tahun Malari Teman Teman Semua Aktifis Berkumpul Di tempat Hariman Serega Ada 01 0 02 0 02 Dipingirin Mereka Itu Kayak Anak Kiri Karena Mereka Dianggap Sebagian Dari Kejahatan Politik Dinasi Sementara Dari Teman-teman 01 Dan 03 Membangun Symbiosis Mutualisme Bagaimana Menjaga Demokrasi Jangan Sampai Demokrasi Dibajak Oleh Maling Kundang Maling Kundang Maling Kundang Ini Adalah Jokowi Ya Itu Dibesarkan Oleh Sebu Seorang Ibu Nama Ibu Megawati Terus Dia Durhakan Pada Ibu Megawati Dia Tidak Mengabdi Pada Ibu Meka Malah Mengabdi Pada Pakai Baru Yang Baru Direbut Melalui Anak Dan Mendukung Prabowo Nah Kemudian Pak Prabowo Menurut saya Orang Yang Dulu Meninggalkan Sosiasi Yang Mendukungnya Selama 10 Tahun Yang Dicebut Siklima Ulama Jadi Menurut saya Ini Orang-orang Yang Berdua Ini Prabowo Dan Jokowi Orang-orang Yang Hau Sesebuasaan Oleh Karena Memang Tugas Daripada Sipil Sosiasi Adalah Bagaimana Bersama-sama Dengan 01 Dan 03 Itu Menjaga Demokrasi Karena Dengan Demokrasi Itulah Tidak curang Maka Kita Ketemu Pemimpin Benar Ini Yang Kita Harus Terus Tolong Menolong Sampai Tanggal 14 Februari Nanti Gerakan Dari Profesor Di UGM Ini Mudah-mudahan Akan Memiliki Efek Besar Untuk Membuat Rakyat Sadar Dan Dia Itu Kalau Dipaksa Dengan Sembako Mereka Ambil Sembako Tapi Mereka Tidak Pilih Prabowo Itu Harapan Saya Jadi Ini Yang Kita Bicarakan Ini Beyond Pemilu Beyond Kontestasi Berarti Tidak Hanya Contestasinya Suaranya Kontestasi Tapi Beyond Kontestasi Kontestasi Yang Bermoral Bermatamat Beretika Jadi Gerakan Dari Profesor Di UGM Ini Mulai Dijelein Nama Kelompok Kosong Mungkin Mungkin Kosong Dua Disuduh Seolah-olah Pro Ganjar Tapi Saya Melihat Tidak Seperti Itu Karena Gerakan Tidak Gerakan Sendiri Gerakan Ini Gerakan Yang Melibatkan Berbagai Lapisan Akademisi Kemudian Berkembang Ke UI Berkembang Ke UI Berkembang Ke Komadiyah Yogyakarta Besok Kemudian Asanude Dan lain-lain Ini adalah Gerakan Yang Pada Akhirnya Dianggap Lebih Tinggi Daripada Soal Keberpihakan 01 Atau 03 Ini adalah Keberpihakan Pada Demokrasi Ini Kita Bravo Kepada Teman-teman Profesor Dan Aktifitas Akademis Ini luar biasa Salur sekali Masak ada Masak ada Itu Kalau tadi Bicara seperti itu Komentar-komentar Kepada saya Kalau Perugajar Itu aneh Sekarang gini Ya Gak pemikirannya Yang hadir Pada waktu Penandatangan ini Itu Kira-kira 250 orang Masak 25 orang Semuanya Perugajar Dan Semuanya Berdebat Di situ Ini satu Kemudian Yang tadi Apa Saya Dikatakan Kadron Karena Jenggo Tinggi Terima kasih Terima kasih Bukan soal Kubu Mana Ini soal Ada Demokrasi Yang sedang Coba Dikangkangi Ini kami Cinta kasih Kami Kepada Pak Jokowi Alma Mater Karena Semuanya Menyangkut Nama Baik UGM Kalau Saya tidak Ngatakan Yang seperti Barangkali Kalau Pak Ganjar Atau Pak Andi Juga Tidak Bener Itu juga Membuat Gajah Mada Namanya Tidak Baik Gitu Maka Semuanya Dari UGM Kita Kita Ingatkan Saya Ingin Cumplik Pernyataan Pak Sagada Tadi Soal Ini adalah Kejahatan Dinasti Kalau Kata Kejahatan Berarti Orang Yang Moralnya Memang Baik Maka Akan Melawan Kejahatan Itu Kita Tinggal Lihat Apakah Yang Melawan Frontal Atau Apakah Melawan Dalam Hati Nah Ini Saya Ingin Tarik Begini Ada Gambaran Di Kabinet Juga Kondisinya Digambarkan Juga Seperti Itu Paling Tidak Sekjen PDP Menyebutkan Bahwa Burisma Sebagai Menteri Sosial Menyatakan Apa Dinyatakan Oleh Pak Astro Itu Situasi Di Kabinet Suasanya Sudah Tidak Nyaman Pemeriksaan Berlebihan Kalau Mau rapat Kemudian Soal Bansos Kenapa Pertanyaannya Kenapa Tidak Dilibatkan Burismanya Karena Burisma Ini Menteri Sosial Terus Kalau Kita Lihat Pernyataan Ngintip-ngintip Pernyataan Dari Bustri Mulyani Menteri Keuangan Misalnya Tiba-tiba Menyampaikan Bahwa Bansos Itu Adalah Persetujuan Dari Semua Fraksi-Fraksi DPR Maksudnya Kan Kalau Kita Tangkap Tidak Bisa Diklaim Oleh Salah Satu Saja Punya Siapa Ini Itu Adalah Uang Rakyat Yang Disetujui Oleh Fraksi-Fraksi DPR Semua Fraksi Misalnya Begitu Nah Ini Pernyataannya Sebenarnya Kalau Tidak Ada Sesuatu Yang Bermasalah Tidak Mungkin Akan Muncul Dari Menteri Keuangan Busri Mulyani Bahkan Disebutkan Angkanya Diperbesar Dari Pada Saat Covid Dan Diperpanjang Sampai Di Bulan Juni Dimana Bulan Juni Kita Tahu Itu Dugaannya Kemungkinan Kalau Misalnya Adalah Putaran Kedua Pemilu Dan Lain Sebagainya Kira-kira Saya ingin Tanya Dari Prof. Buncoro Yang Juga Mendalami Soal Psikologi Ini Menurut Anda Sebaiknya Para Menteri Yang Merasakan Moralnya Merasa Ini Tidak Yaitu Tadi Mengembalikan Agar Demokrasi Ini Kembali Dengan Dijalan Yang Benar Prof. Kebetulan Saya Belajar Tentang Forensi Kejahatannya Ada Lima Satu By Need Karena Kebutuhan Dua By Grid Yang Ketiga By Opportunity Yang Keempat By System Yang Kelima By Power Nah Bukan Hanya Itu Kalau Anda Kemudian Bertanya Siapa Siapa Yang Menteri Menteri Seperti Itu Sikap Itu Fungsi Kepentingan Dan Manusia Itu Didominasi Oleh Tiga Motif Sosial Gitu Satu Need For Achievement Prestasi Bersama Yang Kita Yang Kedua Adalah Need For Power How To Influence Other Sayalah Orang Hebat Yang Ketiga Adalah Need For Affiliation Tiga Tiga Itu Pada Seti Manusia Tetapi Dari Ketiga Ini Siapa Yang Diminasi Dari Mana Banyaknya Pejabat Pejabat Yang Pengen Menjadi Profesor Itu Indikator Bahwa Banyak Pejabat Pejabat Itu Didominasi Oleh Need For Power Kalau Power Itu How To Influence Other Karena Itu Kemudian Dia Ikut Kepada Kekuasaan Sehingga Tidak Mungkin Itu Bisa Kita Bisa Masuk Apalagi Kemudian Di Ada Grid Sistemnya Sudah Terbentuk Opportunity Ada Jadi Jadi Sebaiknya Menurut Anda Perlu Ada Sikap Bersama Mundur Atau Semudah Itu Karena Ini Bisa Mengacaukan Sistem Kenegaraan Sehingga Ada Faktornya Negara Terganggu Pemilunya Tertunda Mungkin Seperti Anda Kalau kemarin Kan Salah satu Yang saya baca Dari Baik dari UI Maupun dari UGM Minta Supaya DPR Juga Berperaktif Melakukan Pengawasan Mungkin Memang Betul Juga Bisa Di Extend Permintaan Ini Agar Para Menteri-Menteri Yang Berjiwa Kesatria Untuk Mulai Memikirkan Mundur Saya Berkomunikasi Dengan Salah satu Pimpinan Partai Pendukung Amin Dia bilang Bang Ini Sebenarnya Menarik Cuman Ada Kesulitan Teknis Karena Kalau Sebuah Partai Itu Harus Ada Rapat Ini Rapat Untuk Menurut Itu Padahal Semua Lagi Sibuk Dengan Agenda Yang Gak Bisa Sampai Tangan 14 Ini Untuk Buat Rapat Susah Gitu Ini Memang Ada Masalah Secara Teknis Tapi Yang Tidak Punya Masalah Teknis Mungkin Menteri Melian Kemudian Menteri PU Menteri Nadi Kemudian Beberapa Menteri Lain Menteri Luar Negeri Menteri Menteri Luar Negeri Itu Bisa Ngikutin Profesor Mamput Profesor Mamput Dia Tidak Terafiliasi Dengan Partai Sehingga Dia Gampang Tidak Perlu Keputifan Partai Dia Langsung Mundur Jadi Mungkin Beberapa Menteri Yang Warah Seperti Bustri Muliani Sepitir Dan Silahkan Aja Bagusnya Hati Nurannya Terganggu Ya Itu Dia Kata-katanya Hati Nurani Itu Penting Sekali Kan Misalnya Kalau Politik Berselancar Kesana Kemarin Mungkin Para Menteri Sudah Memahami Terutama Menteri Menteri Yang Bukan Berasal Partai Politik Menteri Sifatnya Profesional Tapi Tetap Memahamilah Namanya Juga Politik Cuman Kan Kamen Juga Mendengar Katanya Ada Menteri Yang Mengatakan Enggak Ini Sudah Diluar Toleransi Ambang Batas Moral Saya Ini Kan penting Hati Nurani Berarti Itu Bagaimana Prof. Pencara Kira-kira Persoalannya Persoalan Etika Tidak Dengan Pikir Mari Cara Kita Lihat Saya Minta Maaf Baru Saja Almas Yang Mereka Mengajukan Kek MK Danila Itu Menuntuk Kenapa Karena Beran Itu Sama Sekali Tidak Ucapkan Terima Kasi Kepada Dia Ini Kan Dasarnya Mereka Punya Etika Enggak Punya Sofan Sangat Enggak Gitulah Dan Yang lainnya Nabran Nabran Itu juga Apa Itu juga Persoalan Etika Lagi Makanya Kadang-kadang Pak Mahbat Ketika Bicara Keras Itu Ini Kalau saya Bicara Yang kemudian Dilihat Adalah Melihat Apa Apakah Mungkin Berayai Solo Yang Junjung Tinggi Nele Poleral Dan Etika Kok Sampai Seperti Itu Menjadi Kenapa Demikian Karena Mereka Bahasa Jawanya Milik Ngindong Lali Kalau Sudah Kita Punya Cita Seperti Ini Kemudian Kita Lupa Akan Nilai Kaidah Artinya Didrive Oleh Keinginan Keinginan Itu Saja Dan Itu Sekalagi Mau Semakin Memunjukkan Kalau Dari Motif Sosial Adalah Dominesi Alah Nid Power Pak 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 Ya tadi Mas Kalau Misalnya Saya Pengen Menjawab Sebagai Ketua Itu Kemudian Menjadi Wakil Presiden Maka Ini yang Saya Kejar Saya Lupa Yang Semuanya Karena Semuanya Kedepan Ini Yang Saya Tujuh Aturan Sata Beras Gitu Itu Milik Gendong Lali Prof Saya Jadi Penasaran Saya Jadi Asik Saya Ingin Tahu Penilaian Prof Pak Jokowi Itu Kan Adalah Seseorang Yang Dilahirkan Dari Semua Proses Meritokrasi Bahwa Dia Kemudian Bekerja Keras Sebagai Musaha Lalu Dinilai Punya Kepedulian Lalu Menjadi Wali Kota Dan Dia Namanya Bersinar Diantara Wali Kota Yang Lain Saat Itu Karena Keberhasilan Tentang Memindahkan Pedagang Kalau Tidak Salah Di Kota Solo Waktu Itu Dengan Dialog Dan Dia Tidak Punya Background Apa Darah Biru Dalam Konteks Politik Tapi Karena Kinerjanya Nah Kemudian Dia Naik Ke Gubernur Karena Semakin Banyak Yang Mendukung Dirinya Waktu Itu Termasuk Saya Sebagai Jurnalis Waktu Itu Juga Terus Kemudian Bahkan Sampai Menjadi Presiden Periode Pertama Di Periode Kedua Tapi Kemudian Di Saat Ini Kok Rasanya Jauh Berbeda Dengan Apa Yang Sepertinya Dilakukan Kepada Anaknya Semua Fasilitas Jadi Ini Sebenarnya Apa Yang Dapatkan Gibran Ini Bertolak Belakang Dengan Apa Yang Perang Diperjuangkan Seorang Jokowi Sendiri Jadi Tidak Sama Ini Sebenarnya Prof Melihat Tadi Inilah Yang Buat Kami Kecewa Dulu Pak Jokowi Sudah Kalau Rapote Buda Jawa Karena Sering Turun Kelapangan Beliau Itu Kemudian Menjadi Intuitis Tajam Karena Dia Sering Turun Kelapangan Bergaul Di Lapangan Dia Tau Persoalan Di Lapangan Jadi Gini Yang Namanya Pengetahuan Itu Kumpulan Titik-titik Informasi Yang Berkebaran Di Sana Tugas Kita Adalah Menemukan Titik-titik Itu Menamakan Menamai Dan Kemudian Memaknai Kan Itulah Maka Budaya Jawa Itu Punya Kalau Orang Barat Itu Hanya Smart And Clever Di Kita Itu Pinter Wasis Waskito Pinter Sandangkan Smart Kemudian Wasis Sandangkan Clever Waskito Itu Yang Tidak Ada Di Sama Waskito Itu Mampu Meramalkan Karena Apa Karena Intuisinya Berkembang Jadi Titik-titik Oh Setelah Ini Akan Begini Dia Paham Dalam Bahasa Jawanya Itu Serih Topo Ngerame Orang Kemudian Mencari Masalah Magang Tapi Makin Di Masyarakat Sehingga Dia Menemukan Persoalan Itu Itu Kecerdasan Yang Diminik oleh Pak Jowy Tetapi Kemudian Yang Terjadi Setelah Dia Pandai Dalam Persoalan Itu Dan Kemudian Tahu Seperti Itu Ada Laki-laki Apa Barangkali Yang Terjadi Kalau Dijawa Gula Itu Rasanya Legi Gula Itu Manis Sehingga Apa Kekuasaan Itu Enak Mengenakan Sehingga Dalam hal ini Kalau Saya Mendengar Saya Tidak Tahu Benar Atau Tidak Dia Meminta Kepada Omega Untuk Perwajan Tiga Kali Ditolak Saya Tidak Tahu Itu Kebenarannya Tapi Saya Mendengar Itu Kalau Itu Benar Dan Ditolak Kemudian Tadi Kalau Dikuasai Oleh Need for Power Akibatnya Adalah Dia Kemudian Mencari Kekuasaan Malahi Celah-celah Yang Lain Apakah Anaknya Bisa Menjadi Kendaraan Itu Atau Pak Prabowo Bisa Menjadi Kendaraan Itu Atau Keduanya Bisa Menjadi Kendaraan Itu Ini Adalah Cara Yang Seperti Itu Sehingga Kalau Saya Melihat Yaitu Karena Dorongan Ditol Power Yang Sangat Menguasai Beli Saya Potong Disitu Tapi Narasi Yang Sering Disampaikan Ini Adalah Demi Keperlanjutan Pembangunan Indonesia Emas Itu Sering Kita Dengarkan Dunia Ini Panggung Sandiwara Saya Seperti Itu Saya Pernah Jujur Saya Melakukan Penelitian Saya Pada Mas Sesuasa Kamu Jangan Tengok Apa Ketika Mas Sebetul Dalam Kualitatif Ada Yang Namanya Trianggulasi Harus Ada Cek Recek Kalau Kita Melakukan Hanya Sekedar Kemudian Jawaban Mereka Kita Tertipu Dan Itu Yang Sekarang Pada Produk Mengatakan Mbak Jok Kerja Kerja Maaf Tadi Saya Katakan Kalau Mereka Mau Katakan Seperti Itu Seharusnya Situasi Itu Proyek Nasional Strategis IKN Dan Sebagainya Kita Punya Uang Berapa Akan Seperti Apa Itu Jelas Kita Tahu Bahwa Meninggalkan Monumen Itu Tahu Agar Orang Selalu Dikenal Itu Tahu Gitu Tapi Kita Pikir Tidak Terlalu Memaksakan Tanda Itu Mas Baik Saya Kembali Ke Soalan Saya Memang Saya Lebarkan Sedikit Tadi Saya Penasaran Kebetulan Pak Memahami Tentang Apa Namanya Tadi Forensik Dan Psikologi Pasaganda Saya ingin Kembalinya Begini Pasaganda Ini kan Kemudian Ada Instrumen Dugaan Bansos Dipolitisasi Biar Kebus Menjadi 50% Lebih Hari ini Muncul Beberapa Informasi Yang Bahkan Kalau Menurut Salah Satu Partai Mendukungnya Ini Sudah Tembus 60% Satu Satu Putar Nah Pasaganda Kemasifan Seluruh Instrumen Akan Digunakan Ini Justru Akan Bertabrakan Dengan Keresahan Masyarakat Yang Sudah Mulai Bermunculan Ini Melalui Petisi Petisi Tadi Dari Sepitas Akademika Dari Masyarakat Sendiri Ada Pembangkangan Di Masyarakat Sudah Mulai Muncul Contoh Di Gunung Kidul Tadi Ini Bahaya Kondisinya Kira-kira Masaganda Buat Kita Semua Artinya Gini Sampai dong Chaos Ya Kalau Riset Dari CSIS Kan Sudah Dikeluarkan Bahwa Potensi Untuk Bansos Itu Penerima Bansos Akan Memilih 02 Itu kan 36,6% Itu Baru Satu Dua Hari Ini Kalau Nggak Selesai CSIS Keluarkan Riset Dia Jadi Memang Mereka Akan Coba Tompa Bansos Ini Menurut Saya Sumber Footer Pemilih Dari Kotong 2 Kalau Dia 36% Selama Ini Dia Mengklaim Ada 40% Jadi Dia Dapat Lagi Tambahan 36% 30% Dari 40% Dia Dapat 13% 13% Tambah 40% Dia Bisa 53% Itu Teorinya Jadi Dia Memang Akan Kejar Bansos Itu Supaya Tembus 2-3% Di Atas 50% Supaya Dia Minusnya Itu Bisa Melebihi Margin Error Nah Yang Kedua Rakyat Itu Tetap Kalaupun Menang Dengan Cara Yang Tidak Beradak Mengerahkan Bantos Atau Mengerahkan Aparatur Negara Sepala Desa Dan Yang Masih Kita Lihat Selama Ini Kan Itu Kan Kemenangan Yang Kalau 2019 Saja Itu Kan Sudah Kita Lihat Hampir Terjadi Terusuan Besar Di Indonesia Waktu itu Apa Waktu itu Memang Pak Jokri Masih Presiden Sehingga Dia Bisa Mengendalikan Tapi Sekarang Pak Jokri Tidak Lagi Pemirikan Pertuasaan Itu Ada Transisi Nanti Ke Pak Prabowo Tidak Semua Orang Bisa Dia Asir Lagi Ini Yang Bahayanya Pada Saat Semua Orang Respa Itu Bisa Kejadian Jadi Zaman Pak Harto Dulu Zaman Pak Harto Bulan Maret Itu Pak Harto Bukan Lagi Singkat Kepuasan Publik 80% Waktu Itu Aklamasi Singkat Kepuasan Orang Kepada Pak Harto 90% Bulan Maret 98 Tapi Bulan Mei Itu Suharto Diturunkan Dari Kepuasaan Nah Ini Bisa Aja Ada Keos Karena Orang Itu Tidak Bisa Terima Sesuatu Yang Tidak Menjadi Konsens Apa Namanya Akal Sehat Hati Nurannya Ini Bahaya Bahaya Karena Semua Orang Kalau Bergerak Tempus Bergerak Buruh Bergerak Kemudian Masa Rakyat Bergerak Memang Tentara Akan Membelajari Polisi Ini Bisa Kejadian Itu Menurut Saya Ini Saya Tanyakan Juga Soal Begini Prof. Puncoro Mulai Bermunculan Juga Di Publik Karena Mencermati Saking Seringnya Perbedaan Pernyataan Pak Jokowi Di Waktu Yang Lain Dengan Pernyataan Di Waktu Yang Lain Walaupun Perbedaan Waktunya Tidak Terlalu Jauh Minta Pak Jokowi Untuk Membuka Rekam Medisnya Berkait Dengan Psikologis Dan Lain Sebagainya Menurut Anda Seperti apa Tuntutan Seperti Apakah Ini Sebenarnya Sebuah Contoh Pembangkangan Juga Atau Keingintahuan Masyarakat Kenapa Pak Jokowi Sering Berbeda Pernyataan Dari Satu Pernyataan Kepernyataan Yang Lain Dalam Waktu Dekat Itu Kalau Kita Melihat Satu Kekecewaan Kami Yang Lain Yang Tadi Bulu Bisa Sampaikan Itu Bahasa Jawanya Mincela Minceli Gitu Dan Ini Bertentangan Dengan Konsep Seorang Pemimpin Yang Namanya Sabdo Panditoran Gitu Ini yang Terjadi Jadi Sehingga Mana Yang Terpegang Ketika Ini Sudah Kita Ikuti Kemudian Mereka Ngomong Seperti Ini Tidak Salah Mengikuti Yang Dulu Itu Karena Pernah Diberintahkan Oleh Dia Kalau Dalam Kepemimpinan Jawa Kita Tidak Boleh Tan Mula Wali Kita Boleh Kita Berulang Kalimu Berikan Perintah Seperti Itu Sabto Penditoran Jadi Apa Karena Itu Mereka Sumber Kecewaan Kami Dan Kadang-kadang Karena Dari Orang Presiden Maka Ucapannya Beli Itu Juga Bisa Menjadi Acuan Perbuatan Dari Orang Di Bawahnya Makanya Sekali lagi Kondisi ini kami Dengan kasih Mengingatkan beliau Untuk Ayo Kembali Kepada Jati Kenapa Karena Negeri Ini Itu Dibangun Dengan Suapa Ayo Hanya Karena Kelaman Itu Kemudian Isu Bahwa UBM Merusak Negeri Ini Itu Kan Kita Juga Warga UGM Merusak Negeri Ini Dan Itu Negeritas Itu Yang Kita Bangun UGM Membangun Negeritas Universitas Pongdeso Universitas Itu Yang Kita Bangun Kenapa Ada Mahasiswa Saya Yang Melakukan Satu Perintian Post Doktoral Di Hiroshima University Mereka Bertanya Kepada Saya Pak Kenapa Kok Negara Negara Yang Berbasis Agama Kuat Itu Justru Korupsinya Kuat Tapi Kenapa Negara Negara Sekuler Itu Justru Mereka Itu Ketika Mendapat Ketua Tuan Dulu Besar Ada Yang Minta UGM Ada Mata Kuliah Anti Korupsi Saya Tolong Kenapa Saya Takut Kalau Misalnya Pelajaran Itu Nanti Hanya Knowledge Saya Ngerti Ini Tidak Boleh Tapi Dilakukan Makanya Kita Bangun Dari UGM Itu Integritasnya Bangga Menjaga Orang UGM Jika Menjaga Nama Baik UGM Itu Nah Saya Kembali Gini Kalau Kalau Kemudian Konkretnya Kayak Apa Pak Kuncoro Mengingatkan Pak Jokowi Dengan Penukasi Itu Konkretnya Kira-kira Yang bisa Dilakukan Pak Jokowi Oh Ini Udah Kembali Seperti Apa Pengingatan Kita Kepada Pak Jokowi Misalnya Dari Penukasi UGM Kan Sekarang Anaknya Bertarung Yang dimaksud Pak Jokowi Kembali Itu Yang Bagaimana Kira-kira Apakah Menarik Gibran Gak Jadi Maju Kan Gak Bisa Juga Ada Aturannya Itu Atau Tidak Mempolitisasi Bansos Atau Tidak Cawai-cawe Tapi Ukurannya Bagaimana Tidak Cawai-cawe Kalau Cawai-cawe Itu Bagus Karena Cawai-cawe Itu Campur Tapi Ketika Campur Sebagai Presiden Cawai-cawe Boleh Tetapi Tadi Itu Sehingga Yang Terjadi Adalah Kita Tau Tadi Nelena UGM Ingat Gajah Mada Universitas Kebudayaan Jadi Presiden Yang Berbudaya Luhur Apa Tadi Tidak Sekedar Menggunakan Rasio Kalau Pak Presiden Kebetulan Menjadi Kelompoknya Gajar Dan Akis Gitu Kalau Ada Orang Seperti Pak Ganjar Berbuat Seperti Itu Kelompoknya Pak Ganjar Dan Pak Anis Ini Sakit Hati Ini Adel Seperti Itu Jadi Tidak Dengan Rasio Saya Itu Normal Ini Boleh Aturan Boleh Tapi Itu Melukai Perasaan Orang Jadi Keadilan Bukannya Sekedar Dari Kemudian Yang Berikutnya Dulu Pertama Ketika Meskipun Denilai Jelek Ada Yang Baik Apa Mengajak Makat Mereka Bertiga Tapi Akhirnya Pada Kelompok-kelompok Tertentu Alasannya Adalah Ini Untuk Kabinet Benar Kabinet Jujur Kenapa Kenapa Yang Tidak Diajak Silaturahmi Bisa Yang Penting Bisa Menempatkan Dirinya Sebagai Seorang Presiden Itu Jadi Ngayomi Adel Dengan Nilai Kalau beliau Orang Jawa Nilai-nilai Astabrata Dan sebagainya Apa yang Diakini Karena beliau Sering turun Kelapangan Ngerti Penderitaan Rakyat Ngerti Ketika Masyarakat Diperlakuan Tidak Adil Bagaimana Rasanya Gitu Bagaimana Tidak Adanya Adap Tidak Ada Siopan Santun Tidak Sekitar Dijawab Hak Demokrasi Bukannya Seperti Itu Itu Namanya Kalau Dalam Apa Bahasa Jawa Yang Lebih Kita Katakan Itu Bisa Merasakan Rasanya Orang Lain Bener 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 Prof Kemarin Jawabannya Ketika Tanya Wartawan Tentang Ini Ada Petisi Bulat Sumur Dari UGM Begini Itu Biasa Demokrasi Jawaban Cuman Gitu Itu Gimana Itu Jawaban Seperti Itu Kalau Kita Mengingatkan Tadi Monggo Pendukung Juga Mengatakan Pak Kucar Jangan Menakut Nakuti Adanya Chaos Itu Kalau Melihat Akumulasi Seperti Ini Itu Mengarah Kepar Chaos Tidak Boleh Mengatakan Menakut Nakuti Dan Jangan Jangan Sengedar Melihat Bahwa Ngeyemi Gitu Karena Kalau chaos Yang terjadi Siapa Yang terjadi Siapa Korbanya Kita Serua Dan Saya Melakukan Seperti Itu Apa Tadi Melalui Ilmu Titen Tadi Kita Ilmu Itu Pakai Ilmu Belajar Itu Jadi Bukan Untuk Menakuti Takuti Oke Baik Mungkin Di sesi Terakhir Kali Saya Sebagai Penutup Pasaganda Ini Menjelang Beberapa Hari Saja Sudah Akan Ada Pemilihan Tanggal 14 Februari Tapi Naga Naganya Sepertinya Masyarakat Mengindikasikan Akan Ada Banyak Kecurangan Dan Sebagainya Apa Yang Bisa Dilakukan Pasaganda Karena Tadi Mau Dari Awal Masuknya Saja Sudah Ada Soal 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 Etik Yang Dilanggar Secara Berat Oleh Ketua MK Saat Itu Waktu Itu Tidak Ada Dicopot Sebagai Ketua MK Juga Tidak Ada Jaminan Kemudian Jalannya Proses Apa Namanya Regenerasi Atau Proses Pemilu Ini Akan Menjadi Proses Yang Fair Yang Dirasakan Secara Umum Media Juga Banyak Membongkar Kita Lihat Dari Berbagai Media Tadi Dan Sebagainya Bagaimana Kemungkinan Jalannya Pemilu Kita Supaya Instrumen Masyarakat Tidak Digunakan Misalnya Dengan Bansos Tadi Aparat Aparat Apa Namanya Aparat Yang Bertugas Berwenang Tidak Juga Menjadi Yang Dilibatkan Untuk Kepentingan Satu Paslon Tertentu Kemudian Bagaimana Juga Mencegah Agar Tidak Apa Ya Namanya Seingin Menginginkan Memaksakan Satu Putaran Karena Kalau Dua Putaran Takutnya Bergabung Kelompok Yang Merasa Dikalahkan Dan Sebagainya Bagaimana Pak Ya Pertama Kalau Dari Konteks Elektoral Itu Kan Kayak Ya Pasti akan Hak Untuk Mencedah Kesurangan Itu Dengan Kekuatan Yang Kita Bisa Lakukan Kekuatan Yang Bisa Lakukan Apa Ya Kita Menamanya Sepanjang Sejarah Perjuangan Itu Memang Masa Rakyat Makanya Saya Dan Teman Teman Itu Maksa Akan Long Mark Di Hari H Itu Di Hari 14 Kampan Itu Menurut Kita Punya Power Kita Turun Kejalan Dalam Kampan Itu Mungkin Teman Tema Dikosong Tiga Kita Harap Dia Juga Turun Kejalannya Jika Itu Tanggal Kampan Terakhir Kemudian Di Hari H Juga Turun Jadi Laskar Laskar Rakyat Itu Harus Dibentuk Untuk Menjaga TPS Ya Itu Iksiar Yang Paling Bagus Sekarang Ditambah Teknologi Informasi Ya Semua Memfoto Hasil Kalau hasilnya Dipoto Dimasukkan Ke Konversi HP Bisa Langsung Suara Masuk Kita Kita Tahu Hasilnya Jadi Kita Nggak Bisa Lagi Seperti Seperti Di Malaysia Di Tahun 2019 Atau Di Taiwan Kemarin Taiwan Baru-baru Ini Dia Sudah Kirim Duluan Suaranya Jadi Nggak Bisa Ditukangi Karena Kita Sudah Ngontrol Kalau Masa Rakyat Ini Di Diperkirakan Akan Marah Kalau Satu Cepanan Maka Itu Pasti Kita Mampu Menghadapi Ketuatan Regen Ini Karena Yang Turun Kejalan Bayangan Saya Itu Akan Kejutan Rakyat Yang Akan Turun Kejalan Kalau Ini Pemilu Tidak Berlangsung Orang Tidak Bisa Bilang Buktiin Laporin Bawah Tidak Bisa Gitu Ini Hati Orang Hati Rakyat Itu Dia Tahu Bahwa Itu Dikapitalisasi Dipolitisasi Tahu Tapi Kalau Bawah Instrumen Apa Kita Bisa Kontrol Kalau Negara Kan Lebih Gampang Pemerintah Yang Mengontrol Bawah Itu Tetapi Rakyat Hati-hati Rakyat Itu Ada Ngalih Ada Ngalah Terakhir Namuk Nah Itu Kira-kira Gitu Kan Pas Pak Jawa Itu Pak Guncor Ngalih Namuk Hati-hati Ini Sudah saatnya Rakyat Namuk Kalau Profesor-profesor Sudah senior Bisa Namuk Apalagi Rakyat Itu Itu Nasihat Saya Kepada Pak Jokowi Dan Regen Ini Semua Orang Pengen Sekarang Itu Kita Demokrasi Kita Jaga Kita Mau Fair Ya Kalau Memang Udah Terlanjur Gibran Jadi Salon Walaupun Melanggar Etik Di Mahkamah Konstitusi Ya Kita Tetap Enough If enough Jangan Sampai Anda Terlalu 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 Nanti Orang Mua Mua Saya Tengah Lagi Ya Kurang Lebih Seperti Yang Dengatkan Kurang Lebih Dari Pernyataan Bu Koni Beberapa Klagen Muncul Di Berbagai Social Media Seberapa Jauh Sih Akan Bisa Melakukan Kayak Gini Pak Presiden Walaupun Semua Apa Dibatkan Seberapa Jauh Masyarakat Kita Tadi Garis bawahnya Apa Pasaganda Nasihatnya Masyarakatnya Bisa Saya Ngalik Ngalik Ngamuk 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 Jadi Hati-hati Jangan Sampai Mereka Pikir Rakyat Selamanya Diam Jangan Saya Amat Jokowi Dan Teman-teman Di 02 Hati-hati Loh Kita Lebih Bagus Jangan Politisasi Kita Fair Saya Tuh Dua Kali Jadi Insuksesnya Prabowo Direktur Relawan 2014 Saya 2019 Kampanye Disuruh Pak Jokosan Toto Sampai Banyuwangi Segala Jadi Saya Bila Udah Sekarang Kembali Ke Jalur Normal Seperti Kata Teman-teman Profesor Dari UGM Kembalilah Kepos Moral Jangan Lajar Yang Aneh Gitu Silahkan Silahkan Jadi Saya Melihat Ini Sekaligus Pesan Tambahan Saya Setuju Disampaikan Tadi Jadi Kita Hanya Mengingatkan Kalau Itu Tidak Laksanakan Itu Risiko Pada Pak Jokowi Tetapi Sekalagi Ketika Kemudian Indonesia Kacau Gajah Madana Akan Turun Dengan Yang Lain Tetapi Sekarang Kita Itu Hanyalah Tugas Kita Tugas Almamater Sayang Kepada Anak Sayang Kepada Keluarga Untuk Mengingatkan Bahwa Kembali Kepada Mereka Itu Anak Kita Kita Saudara Untuk Mengingatkan Tapi Kalau Kemudah Mendampak Barangkali Kemudian Jadi Lain Dan Sekarang Meskipun Itu Belum Terpikirkan Yang Berikutnya Yang Terjadi Mas Mohon Untuk Pak Jokowi Dan Pengikutnya Untuk Marilah Kita Dengan Rasa Jurdil Berlaku Adil Kemudian Yang Selama Ini Dipersoalkan Tentang Bansos Sebagainya Itu Benar Tidak Jangan Kemudian Melakukan Rasionalisasi Akibatnya Apa Yang Terjadi Merasa Dicurangi Gitu Ketika Merasa Dicurangi Maaf Nanti Yang Menjadi Kurban KPU Dan Bawas Yang Ini Adalah Organ Yang Tidak Mempunyai Kekuatan Sekuat Pak Jokowi Sehingga Pada Saat Pengumuman Presiden Kalau Ada Kelompok Yang Kalah Ada Kemungkinan Besar KPU Bawas Lulah Yang Diancang Bawas Yang Menjadi Sasaran Karena Itu Apa Ya Maaf Dari KPU Dan Bapak Selur Bekerjalah Dengan Baik Sehingga Apa Yang Terjadi Jangan Sampai Nanti Menjadi Sasaran Karena Bagaimanapun Kita Ingat Pada Tahun 2019 Kasus Di KPU Itu Persoalan Yang Terjadi Pada Waktu Itu Begitu Ini Kita Belajar Dari Sana Apalagi Tadi Dikatakan Dengan Berlaku Kalah Yang Tadi Tadi Ngalah Ngamuk Tadi Kalau Ngamuk Itu Mas Itu Sudah Berlaku Masa Psikologi Bantreng Ketaton Itu Adalah Satu Tambah Satu Tidak Dua Mas Satu Tambah Satu Bisa Puluh Power Energinya Karena Itu Sesuatu Yang Tidak Mungkin Terjadi Sangat Mungkin Bisa Terjadi Saya Kira Itu Sekali Lagi Semoga Indonesia Menjadi Semakin Baik Terima Kasih Prof Kuncioro Terima Kasih Pak Saganda Terima Kasih Atas Waktunya Di Cross Kali Ini Semoga Ini Didengarkan Juga Oleh Pak Jokowi Karena Ini Pesan Yang Disampaikan Sebenarnya Dengan Penuh Kasih Kembalilah Pak Jokowi Kurang Lebih Seperti Itu Terima Kasi Sekali Lagi Salam Sehat Salam Hormat Terima Kasih Pak Kuncioro Terima Terima Kasih Pak Sakanda Baik Itu tadi Diskusi Kita Di akhir Pekan Kali Ini Dalam Prosek Semoga Ini Menjadi Salah Satu Penambahan Dari Wawasan Kita Semua Dan Kita Berharap Pemilu Berdepan Berlangsung Dengan Baik Aman Jujur Adil Tidak Ada Kecurangan Tadi Ada Pesan KPU Bawaslu Bekerjalah Secara Baik Dan Berlaku Adil Saya Indra Maulana Sampai Jumlah